Selamat pagi, ini Budi Raharjo dari Padopoan Budi Raharjo. Saya akan menunjukkan kopi lain dari Indonesia. Ini adalah Arabica Pocoranaga. Saya harap saya menggunakan ini benar-benar. Anda tidak dapat membaca di bawah. Jadi, saya akan menunjukkan link di seksi tekstur. Pocoranaga adalah tempat di Nusa Tenggara. Jadi, jika Anda melihat Indonesia, Anda melihat Sumatera, Java, Bali. Dan jika Anda melihatnya, Anda akan melihat Nusa Tenggara. Dan Pocoranaga adalah tempat di Nusa Tenggara. Saya akan menunjukkan web. Saya akan menunjukkan ini. Saya akan menunjukkan apa yang saya punya di skrin saya sekarang. Ini apa yang saya punya. Dan Wikipedia. Saya tidak pernah menunjukkan tempat ini. Jadi, saya akan menunjukkan kopi. Ini adalah Arabica. Ini sangat berat. Anda dapat mencoba kopi. Mungkin itu cara saya membuatnya. Saya suka membuatnya menggunakan V60. manual brew. Saya membuatnya sedikit 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 sedikit. Dan saya hanya menunjukkan air di sini. Dan ini adalah yang saya punya. Saya minta maaf. Anda tidak dapat melihat apa yang saya punya. Ini sangat jahat. Saya tidak menyukai karbangan. Ini benar-benar mencuri seperti espresso. Tapi lebih gede kepada itu. Saya lihat. Saya akan menunjukkan karbangan. Jadi karbangan sebenarnya. I should have have more cameras I guess okay so this is the bean how it looks like I can't see it anyway so this actually a dark coffee bean I think the way it is roasted is a bit darker I actually like a medium so this is a bit too heavy for me but it's I still like it it's not like you can enjoy dark coffee I enjoy this dark coffee very much especially in the morning like right now this is this coffee this particular coffee is produced by PT Ulungway Tanah Tangerang Selatan which is close to Jakarta there's a link and I'll put the link down if you want to buy this from them 100% pure coffee pure coffee bean roasted 100% biji kopi murni dipanggang hmm so this is specialty coffee traditional authentic coffee beans from the hands of Indonesian farmers that planted at a location and altitude of more than 1200 so this is another example of Indonesian coffee so Indonesian coffee it's not just Aceh Toraja or Bali Kintamani usually I like coffee from the east side of Indonesia I like it because it's dark it's you know like it doesn't have that kind of fruit the fruity taste I don't like that kind of fruity taste in my coffee but in my area West Java it's bit fruity if you know how to process it it's very good actually but if you don't hmm I can I don't like that you know kind of flavor it's just a personal taste personal opinion but anyway this coffee is very good I'm going to give a presentation this morning so I need this coffee good morning have a good coffee this morning or today or tomorrow or forever selamat pagi hai 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 hai